selamat menikmati silaturahmi menjumpai Abah Safwan kemudian menjumpai ini ada Pak Sudirman pengawas dari kooperasi menjumpai lagi Mas Pre dari Perbaungan ada Mas Awang ini luar biasa jadi tamu kehormatan kami adalah teman-teman saudara kita penetok yang dari Aceh dari Biren hari ini sudah sampai di rumah Abah tujuannya silaturahmi bincang-bincang coba kita tanya dulu ke salah satu yang dianggap senior ya yang dari Biren memperkenalkan teman-temannya siapa-siapa aja silahkan Pak kalau Bapak sendiri dengan dengan Abi panggilannya Abi Yus kemudian temannya saya nama saya Jena Labidin tapi panggilan Cik Din Cik Din Alhamdulillah bahkan kalau di luar negeri dia panggil Joe yang mana saya pernah kerja dulu di sebagai pelayaran di pelayaran ya oke terima kasih oh gitu masa-masa muda dulu tapi kalau kita panggil bro aja ya kalau yang ini salam salam panggil hari-hari nama asli Hamdani Ustadz Ustadz kami penetok di Biren ada Ustadz keren loh ya luar biasa kalau ini panggilan Indra aja ya Alhamdulillah jam berapa berangkat dari Biren Alhamdulillah keberangkatan kita semalam habis Salat Isya namun di perjalanan habis Salat Isya semalam wow namun di perjalanan Allah tidak begitu mudah memberikan kami tapi yang nama perjuangan rintangan itu pasti ada oh gitu tapi dikenal-kenal banjir juga ya Cik kemarin iya kemarin banjir tapi pas kita lewat kemarin itu semalam itu gak banjir cuma kehujanan sudah surut ya cuma mungkin karena banjir jalannya agak sedikit lubang-lubang itu dua kali masuk ke lubang dua kali banyak melutus astagfirullahaladzim ini yang kami alami tapi hajat kami datang ke Abah ke sini harus memang semangat binetok gitu ya begitu membara dua kali ya Pak dua kali ya dua kali jam cabannya dua kali dua kali jam satu malam sekali jam empat pagi sekali itu diperjalanan kalau bolehlah kami tahu ya mungkin teman-teman dari Medan dari Sumatera mungkin dari Jawa Kalimantan dan lain sebagainya bagaimana perkembangan pain network teman-teman yang ada di Birun Alhamdulillah semangat kami di Birun kami percaya dengan teman-teman sebagai leader kami yang menyampaikan bahwa ini pi benar-benar akan menjadi satu kenyataan kehadapan Alhamdulillah maka tugas kami tidak ada lain per hari kami tugas kami adalah petir dan tambang itu tugas kami tapi perlu saya ingatkan ya yang namanya ciptaan manusia ini ya bisa berubah bisa hilang begitu saja yang awet itu ciptaan Allah yang gak akan pernah berubah ya jadi saya ingin berharap menginformasikan ke teman-teman yang di Birun pertama kerjakanlah tugas pokok yang selama ini kita kerjakan begitu waktu luang sesuai dengan rencana waktu kita klik petirnya jangan lupa nah kemudian nanti ya kita berharap semua ya mumpung ini gratis berarti kan kita main P ini kan gak ada yang dirugikan karena gak bayar gratis jika nanti Allah mengizinkan tiba-tiba open my net jadilah harga di coin P kita ini yang nilainya sampai hari ini kita gak tahu bersama-sama saya ingin tanya Abi ini kita tes net dulu pada saat open my net dan ini menjadi sebuah kenyataan apa yang Abi pikirkan yang pertama pada saat open my net open my net dan dia mempunyai nilai konsensus apa yang terbesit di pikiran Abi kalau sudah menjadi kenyataan dan ini sudah menjadi open my net dan memang sudah bisa jual yang pertama sekali adalah berharap sedekah itu bersedekah karena menyangkut dengan ekonomi yang ada alangkah baiknya kita terutama sekali bersedekah karena disana ada satu tugas mulia yang disampaikan di dalam Al-Quran itu sebagai perdoman kita umat Islam dimana Allah menyampaikan berarti yang dari biru ini bukan satu ustad ya tadi satu ustad jadi ada satu lagi jadi ada dua ustad karena ketika Allah menyampaikan hai orang-orang yang beriman maukah aku tunjukkan satu perdagangan satu perniagaan satu penjualan yang dapat menyelamatkan kamu dari yang pedih ya tutup minubillah berjalanlah di jalan Allah dengan apa dengan diri kita kita sudah cukup yakin dengan ekonomi kita ekonomi kita yang sudah ada apa tugas kita kalau memang ini sudah ada karena ini yang pertama kita langkah mulianya kita kumpulkan sementara saudara-saudara kita yang ada satu dua tetangga kita ayolah ini kita hasil pertama yang kita dapatkan itu pertama sekali dan itu semua lupa dengan komitmen yang pertama tadi saya saya perhatikan saya tangkap apa rencana yang pertama tadi yang pernah dimimpikan direncanakan ya jadi aku sudah betul jadi kalau saya berprinsip satu seandainya terjadi open minute dapat harga konsensus yang pertama saya lakukan ya Allah terima kasih kau memberikan kami rezeki yang tak terduga itu kan luar biasa yang komitmen tadi apa bah kalau nanti open minute kami dari birun akan mengundang teman-teman penetwork ke titik nol betul gak itu teknisnya nanti begitu nanti diundang ke titik nol baru masuk yang momen yang ketiga apa itu ya Alhamdulillah Tuhan telah memberikan rezeki kepada kita ayo kita bersedekah berjamaah sehingga teman-teman koin pi ini bisa kita kompuler untuk memberikan kejutan kemana mau kita kasihkan bantuan ini ini kan koinnya banyak daerah mana Papua perlu nih daerah mana Kalimantan perlu nih kenapa kita udah kumpul sudah kumpul di titik nol titik nol itu pemandangannya wih keren abis Sabang saya udah berapa kali kesana kita ajak teman-teman penetwork kita healing healing ya mungkin disitulah memupuk sebuah rasa persahabatan di Sabang tadi mungkin kita bisa merencanakan ke depan apa yang harus kita lakukan atau mungkin mengajak teman-teman komunitas PIP masing-masing membuat di daerah-daerahnya itu kalau pikiran saya rencana saya tetapi kita konsepnya kita bersabar aja dulu membaca situasi melihat perkembangan situasi tidak emosional jadi jangan berbangga hati begitu open minded sudah tahu harga konsensus langsung emosional teman-teman yang lain dilupakan ditinggalkan yang jadi pertanyaan saya pada saat terjadi open minded sudah ada harga konsensus apa yang akan dibuatnya dengan koin p-nya ada yang bilang ya suka kami lah kan kami yang punya koin p itu kan hak kami mau kami kemana kan urusan kami Alhamdulillah silahkan tapi teman-teman yang nonton video hari ini tidak melakukan hal itu yang perlu kita lakukan adalah mencari informasi sebanyak-banyaknya di komunitas-komunitas yang ada apa yang terjadi dengan koin p katanya sudah open minded cek kebenarannya kemudian sudah ada harga konsensus cek itu semua kemudian sudah ada tempat barter di mana tempat barternya apakah sudah ada orang yang barter berhasil apa enggak saya takut nanti karena emosional tidak pernah mau dengar kata teman-temannya senior-seniornya dia lakukan barter sendiri kemana ke China kemana ke Amerika dia pesen mobil Ferrari dia pesen mobil Volvo pesen mobil Mercedes sesuai dengan napsunya tadi begitu dipesen apakah dia yakin ini tempat yang benar untuk pembelian kalau sudah dipesen ternyata enggak datang barangnya kemana dia mau komplain enggak bisa jadi maka saya ingatkan kepada teman-teman sahabat-sahabat saudaraku yang dari Birun baca situasi tetapi kalau kita tempat bertanya itu maaf ya ke KPIG kooperasi ini resmi berbadan hukum dia akan memberikan informasi yang tempat kemana 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 yang bisa kemana yang sudah kerjasama jadi koin kita tidak hilang karena bisa saja kita pesan mobil Mercy yang datang mobil Innova bisa saja terjadi karena kita enggak tahu vendornya di sana siapa kita mau komplain dimana kantornya siapa namanya berapa nomor teleponnya tapi kalau melalui nanti kooperasi kooperasi gimana ini saya sudah pesan barang bukti transfernya ini pasti kooperasi akan bantu kita ngecek kemana kita belanja yang ditunjukkan kooperasi tadi kooperasi rekomendasi toko ini belanja dia sudah kerjasama sama kita berarti kita enggak mungkin ketipu bisa saja nanti pesan barang tiba-tiba barangnya rusak kita komplainnya ke kooperasi maka kooperasi komplainnya ke sana kita enggak cocok barang yang kita pesan kita bisa komplain karena apa di Indonesia dengan bantuan KPIG ya jadi kita bersyukur dengan adanya KPIG ini kita bisa bersatu banyak orang yang bilang ah atau apa KPIG enggak perlu enggak penting KPIG KPIG itu tapi pada saat open mind kita mau belanja kemana petunjuknya kita enggak tahu kabur kita enggak ngerti karena saya orangnya yang sudah langsung berangkat ke Jakarta saya melihat langsung pengurus-pengurus KPIG kita adalah orang-orang hebat orang-orang terpelajar ahli-ahli IT semua orang-orang yang berbobot yang punya faham ilmunya cukup baik saya berharap itu nanti dengan adanya kooperasi ini maka saya telpon Bi penghasilan di Aceh apa Bi bisa enggak diborong dikirim ke ini ke Jakarta kirim ke Kalimantan kirim ke Mari jadi ajang bisnis melalui kooperasi kita bayarnya ya pakai P ini kan terbuka wawasan kita untuk berbisnis kemudian kita bisa tanya nanti Kalimantan apa penghasilnya oh ada ini kalau bisa kirim kacil kami butuh ini kan terbuka komunikasi kenapa kita bermitra kita mencari informasi sebanyak-banyaknya orang yang banyak informasi maka dia yang paling beruntung jadi dengan kedatangan teman-teman saudara dari Birun hari ini ya mungkin bisa banyak-banyak membawa cerita apa yang diceritakan yang tadi yang enggak perlu kita expose ya yaitu masing-masing lah mereka namun kita disini betul-betul cari saudara betul-betul cari teman ya mudah-mudahan ada bisnis yang terbuka Alhamdulillah kalau saya tanya teman-teman yang lain yang deket-dekat dengan saya apa rencananya sama kayak rencana Abi bangun rumah kafis bangun masjid dan lain sebagainya enggak perlu bahwa aku beli mobil mewah aku avanza aja cukup yang penting aku bisa nyantunin kemana-mana itu yang ngomong tuh kuennya 10 ribu tak tangguh-tangguh enggak kayak kita kita dikit kuen kita ya tapi enggak usah dibilang lah nanti kalau dibilang jadi inciran orang jadi jangan sekali-sekali menyatakan berapa jumlah kuen kita apalagi menunjukkan perasa sandi kita nanti habis kuen kita semuanya jadi benar-benar harus kita rahasiakan yang paling penting perlu diingat dan saya yakin teman-teman yang dari birun sefaham dengan saya umur kita hanya Allah yang tahu pesan saya perasa sandi titip ke anak sama istri kasih tahu dia cara mainnya seandainya kita sudah tidak ada maka kuen pi kita ini bisa diselamatkan untuk anak cucu kita sebagai warisan kita harta karun kita kita kan enggak tahu umur ya mudah-mudahan aja lah masih bisa menikmati merasakan jangan sampai koin sudah cukup banyak harga konsensus sudah jelas open my net tapi pemilik koin meninggal dunia anak enggak tahu perasa sandinya buka ya dari mana tapi kalau kita sudah ingatkan dari sekarang nah aku ada main pin network caranya begini untuk membuka dompet walletnya ada perasa sandinya perasa sandinya ini jadi harapan saya teman-teman dari birun buatlah perasa sandi itu dua yang satu pakai slip jari yang satu pakai perasa sandi jadi kalau nanti kita panjang umur masih hidup lupa perasa sandi masih ada slip jari nah jaga itu screenshot cetak masukkan dalam dompet kasih tahu sama anak istri suruh mereka simpen kalau ada terjadi apa-apa mereka yang gunakan mungkin dari saya itu aja lah terima kasih luar biasa yang disampaikan sama abah semoga menjadi motivasi kami dalam langkah mesikapi bagaimana cara menyimpan perasa sandi jadi kalau kita buat dua ya perasa sandi satu slip jari satu kita kan mau cepat ya gak mungkin buka-buka dompet ngetik-ngetik lagi dan kami datang kami tetip pesan-pesan ke dengan teman-teman kalau bisa doakan kami doakan kita semua menyangkut dengan masalah Nikolas kami terpikir selalu selama kami bergabung kami terpikir sampai mudah-mudahan nanti pada saat open minute dan ini sudah menjadi satu kenyataan izinkan doa kita bersama kita mampu nanti ada satu teman kita yang sudah selama ini ada bisa bahasa Jerman bisa bahasa Perancis bisa bahasa Inggris dan bisa bahasa Yunani dan sudah kita coba melakukan satu pendekatan sesaat open minute nantinya yang namanya Pak Nikolas itu kita bawa ke 0 kilometer bersama-sama dengan seluruh rakyat Indonesia yang sudah itu harapan besar Alhamdulillah insya Allah mudah-mudahan jadi cita-cita orang biru ini dikeren habis luar biasa ya inilah yang namanya bincang-bincang santai demikian sahabat penerbuk dimanapun berada inilah tamu kami dari Birun sudah sampai ke tempat Abah Safwan terima kasih salam petir jeder jeder assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam